PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Memang Hancurnya Yang ini ngambil hitunya bang, udah bang Biasanya yang ketiga lucu Iya, iya dong Yang pertama biasa yang ketiga lucu Yang ketiga masih patah banget dong Anissa, ayo Aku kan tamu disini Yang tamu saya doang harusnya dong Iya Cinta deh, cinta cinta apa Cinta cinta apa yang warna pink Gatau, nyerah Cinta plek nih yang ini Terima kasih Sate Hasnayan Sate Hasnayan Nah ini salah satu favorit kita nih Zaman pacaran dulu Gue suka tuh makan sate kulit Disitu tuh, di Sate Hasnayan Di Kemang Sempet tuh gue sama Anissa, kita lagi makan ngobrol Tiba-tiba mati lampu Mati lampu terus ada gempa gitu, inget gak sayang? Kita makan, terus ada Mati lampu ada gempa Terus pas ketemu di depan ada Kita ketemu orang pake baju merah Kita anterin pulang Kamu makan ujah Lu rajin sih Sampe ada orang Bukan sama kamu itu Lalu Ujah anda juga Kan dia, dia pengen semua jataminannya dulu Dia jadi ragu lho Jadi ragu pak Jadi ragu Dia jadi seujud Inilah kenapa kalo perang makanan Biasanya tamunya komedian ya Iya kan? Kita satu frekuensi Ini Mau ngelawak bingung Dianya pun juga bingung Ini reaksi gua gimana nih? Apa gua tampol aja apa? Apa gua ketawa nih? Oke Sateha Senayan ini Enak banget Kenapa gua ajak Anissa? Karena dari kecil Dulu itu ada Sateha Senayan Kayaknya masih ada deh Di daerah Blok M Dari daerah Blok M Ya ada juga ya Sateha Senayan Tapi bukan di Senayan Makanya Nah gua hampir tiap minggu makan di sana Sama bokap nyokap gue Itu di Sateha Senayan yang di Blok M itu Tiga Dua Satu Rasanya ga berubah Si bumbu kacangnya sih Yang enak tuh memang sate kulitnya menurut gua Tapi gua ga terlalu suka kalo kebanyakan banget gitu Apa ga? Kulitnya Karena jatuhnya kurang kenyang biasanya Jadi kalo biasanya makan sama Anissa tuh Lima sate kulit Lima Daging Biasanya gitu Oke Itu ya Ini membangkitkan memori nih Jadinya nih Karena udah lumayan lama nih Bukan lu dia dong Karena udah lumayan lama gua ga makan ini Fish & Co Yang menunya adalah Fish & Chips Artinya ikan dan kentang Itu biasanya tuh makanan tradisional dari Inggris Jadi kalo orang Inggris tuh sukanya fish & chips biasanya Cuman ini gua Gua termasuk agak jarang sih sebenernya pas pacaran ya Tapi ini salah satu yang kita pernah makan dan memorable buat kita gitu Lo kalo pacaran orangnya protektif ga? Engga bang Kayak ngelindungin atau segala macem Oh kalo ngelindungin iya Itu namanya proteksi ya? Ya melindungi kan? Oh iya melindungi iya Contohnya? Contohnya misalkan dia kena minyak panas Langsung gua bunuhin Ambil Itu namanya manusia normal sih Kalo ada pacar lo kena minyak panas Dia obatin itu reaksi normal Tapi ngelindungi bang Bukan proteksi Engga maksudnya gini Misalnya lo pergi ke Citralen Ya kan? Ada cewe lo nih Ya kan? Lo jagain gitu kan? Tiba-tiba ada segerombolan Anak-anak nih Pemuda-pemuda tanggung gitu Terus gue datin cewe lo Cewek cewek Nah lo kan biasanya gimana? Lo maju terus Kok gue bisa melupanya di headernya? Kok bakalan dia tau kekuatan gue? Engga lo bakal gimana? Kalo dulu bakal gue omongin si cowoknya Temang kalo sekarang kyknya lebih baik dicuekin selama ga nyentuh fisik berarti lo ga protektif selama ga nyentuh fisiknya dia gitu lo ga protektif berarti kalo protektif lo protektif tuh berarti lo gonggong juga bang ga doang ga doang nyeruduk bang banteng kalo gue jadi anjing, lo jadi banteng oh yaudah kalo ga gini deh yang sederhana-sederhana aja cewe lo mau nyebrang jalan itu lo gimana? lo pegang tangannya? lo pegang tangannya lo pegang tangannya? iya ben ga ketabrak apa lo peluk? terus lo gini? iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener protektif tapi berarti lo ya termasuk suka ngelindungin perempuan lo karena gue sama Anissa protektif banget kalo dia sakit pasti gue urng-uringan lo ya iya tiap kali Anissa sakit atau apa gua akan berusaha sekuat tenaga supaya gimana caranya aman nih dalam artian dia sembuh bahkan sampe sekarang pun juga kayak gitu ke anak-anak pun ke anak-anak gitu karena gue tipe yang mending dari awal kalo kita jagain daripada nanti kenapa-napa selalu kayak gitu nah kalo gue proteksinya tuh lebih ke arah sana oke yuk kita makan dulu ini dia fish and chips udah lama banget gak makan si fish and chips dari fish and co so starter ini lo pernah gak makan? gak pernah ini gak pernah nah pas gue ke kuliah dulu ya di Adelaide tuh fish and chips tuh hampir tiap hari gue karena mungkin karena Australia kan jajahan Inggris ya dulunya ya jadi banyak makanan mereka yang populer disana termasuk fish and chips ini yuk 3,2,1 enak loh enak banget enak banget enak bang enak ya? tapi gak ada ikannya bang itu ikan, ikan dorin itu ikan lo pikir apa itu tepung? ini gak gak berasa ikan lo pikir mayonis ya enak banget dan si tepungnya itu loh jadi bikin pakai lemon juga lebih enak menurut gue ha? maksudnya? agak fresh dikit enak 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 bang bener 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 ini gue juga lebih seger kan? ya kan? enak banget ya jadi dulu setiap mau lunch atau dinner bareng Anissa kita pasti dine in nah waktu on the way naik mobil ke restoran biasanya kita nentuin menu terus ngecek review susun rencana abis makan mau ngapain lagi nah kebetulan pas pandemi beberapa kali gue juga usahain makan di restoran tapi di mobil aja biar aman karena kita sempet ramen makan di mobil jadi mobil ini terutamanya buat sekarang ini udah lebih dari sekedar kendaraan buat gue tapi juga pelindung keluarga nah makanya semenjak pacaran gue bawa mobil kemana-mana itu gak pernah rewel tuh soalnya gue jaga mesinnya pakai rekomendasi oli dari bokap yaitu Castro Magnate nah dan dari dulu gue juga udah diajarin untuk cinta terhadap mobil karena kan car love matters dan love language gue terhadap mobil itu adalah kenal sama mesin dan milihin oli terbaik haus nih Castro lo gak bisa gak bisa gak bisa gue bukan mesin sayangnya belakangan ini gue tuh sama Anissa udah jarang keluar rumah jadi mobil kan cuma mejeng doang di garasi jadi kadang-kadang gue kalo ke bawah tuh gue suka denger tuh tolong 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 gue yang tadi yak jalan-jalan kamu yang tadi yak jalan-jalan gitu jadi gue ya sabar ya Bill namanya Bill iya mobil kan mobil iya iya karena pengga dipanggil mo bener juga ya dia maunya Bill oh maunya Bill iya nah biar pas pandemi kelar nanti bisa keliling buat lunch atau dinner lagi sama Anissa gue juga harus kasih perlindungan juga kan ke mobil gue iya sih bener dengan cara ganti oli rutin pakai Kastrol Magnatec dengan teknologi Dualog nah kebetulan hari ini jadwal ganti oli oh iya dan montirnya udah dateng ke rumah eh kenapa ya? iya Bill oke Bill yang nelfon mobilnya bukan montirnya ya iya gokil iya ngeri memang laporan jaman sekarang kan biasanya orang punya mobil tinggal pakai doang jadi kayak jarang bonding gitu sama mobilnya atau kenal jenis mesinnya nah scene light tuh biasanya pas ganti oli lebih sering ngasih pilihan oli nya ke montir iya nah gue sebagai kepala dan pelindung keluarga harus mastiin semua aman buat mereka jadi gue pilih oli terbaik untuk perawatan mobil yang udah direkomendasiin banyak orang yaitu Kastrol Magnatec dengan teknologi Dualog 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 teknologinya ini adalah terobosan terbaru dari Kastrol Magnatec yang bisa memberikan perlindungan non stop untuk mesin jadi gabungan molekul basah baru dengan molekul pintar ini bikin langsung melekat ke mesin saat baru dinyalakan dan bahkan dalam keadaan mati jadi terobosan ini juga bisa meningkatkan perlindungan terhadap keausan sampai 50% yaitu 2 kali lipat dari formula sebelumnya dan juga menghemat konsumsi bahan bakar hingga 50 liter per tahun nah ini dibuat karena permasalahan kemacetan di dunia yang meningkat dalam satu dekade terakhir biasanya kan penggumudi itu ngalamin berhenti jalan tuh sebanyak 18 ribu kali per tahun gak percaya hitung sendiri enggak kuyang bang kuyang rata-rata kan segitu cuman di Indonesia ternyata setahun bisa lebih dari 32 ribu kali karena kan macer oh lebih banyak ya terutama di Jakarta ini bukan cuman ganggu mesin tapi juga bisa ngerusak secara permanen nah buat kalian yang mau ganti oli juga bisa ke castrol auto service atau bengkel rekaman castrol terdekat kalau yang bisa ganti oli sendiri bisa cek official store castrol di e-commerce untuk check out oli castrol kesayangan kalian nah gitu ya jadi karena kan montirnya di bawah iya bang gua mau ke bawah dulu oke siap bang aku ke bawah dulu ya sayangnya oke oke kayak dipaksa sama lu bang kayak dipaksa kayak lu kayak lu gak dihargain sebagai kepala keluarga iya iya biasanya kayak cewek narik ya ini bang narik kayaknya ada orang kayak itu udah gua ke bawah dulu ya oke bang oke oke gua udah di bawah jadi mobil gua baru diganti oli nya pake oli castrol magnatek ini mas mekaniknya terimakasih mas ya mah perepotkan lu nah ini dia mobil gua aduh bener-bener ya car last matter ya jadi kalo sekarang tuh kita bisa lagi syuting di atas oli nya digantiin di rumah ada di bawah jadi lebih simple ya lebih ringkas gak harus keluar-keluar rumah nah sekarang kita lanjut lagi barang makanannya let's go oke udah balik lagi mantap oke kita langsung lanjut aja ya ke makanan berikutnya jaman pacaran mari 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 koko ichabana ini koko ichabana ini gua pertama kali kenal itu justru di Thailand jadi jaman gua ngedit film itu kan gua kalo post pro nya ngewarnain filmnya sama ngeratain audionya itu biasanya gua di Thailand kan di Bangkok kan pulang dari pulang dari post pro itu gua suka mampir di satu mall kalau dekat hotel gua biasanya di daerah di namanya Esplanade nah itu gua pertama kali ketemu kari ini tuh disitu di mall itu di mall itu jadi ini ada dimana-mana ya nah selanjutnya tiba-tiba dia bikin kabar bahwa dia bakal buka di Grand Indonesia iya iya makanya pas gua pergi sama Nisa waktu itu gua bilang ini nih kari Jepang favorit aku pas aku di Thailand gitu nah abis itu kita cobain dan ternyata enak banget gua pengen liat ekspresi lo sini-sini jadi dia tuh lebih enak lagi kalo pake telur sebenernya maksudnya jadi ada telur inget ga kamu Seng kita pernah makannya pake telur juga kan telur setengah mateng gitu biar berasa jadi dagingnya hanya sama nasi aja terus ini nya itu nanti coba A kayak nyamuk A iiii 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 gua piling gua ga enak enggak bukan ga enak piling gua udah udah coba A A lu merem ya merem terus rasain jadi begitu lu gigit terus lu merem lu rasain oke rasain hmm gimana tuh gurihnya enak banget ya mantep bang mantep kan enak banget udah boleh buka mata sih gausah gausah sampe sore juga enak ya enak ya gimana lu deskripsiin rasanya kayak gula tapi ga terlalu banyak rempah bang kok kayak gula kan jadi gula gula oh gula kayak gula tapi ga terlalu banyak rempah oke 3,2,1 enak banget hmm oh mantep sekali enak banget enak banget sering-seringnya enak banget enak banget kacau oh coca apa namanya cokoh cokoh cocoh icabana ya cocoh icabana oke ini adalah makanan berikutnya pas lama pacaran suka makan dimsum tapi lebih tepatnya itu di raja bebek di daging yang gue paling suka itu sebenernya hakau sama ininya bapau telor asin tapi lu coba deh bapau telor asin ini hakau supaya lebih ini sebenernya menu yang sering kita pesen kan tapi kita coba ini dua ini aja ya karena menurut gue yang juaranya sih ini yang juara ini sama itu ya coba hakau nya beda banget hmm enak kan emang enak banget eh terima kasih reja i love you i love you reja i love you reja lu enak banget makanan enak-enak oke yang cekernya ga usah lah ya karena enak juga sih sebenernya tapi biar fokus aja gitu karena yang gue prima dona gue sebenernya dua ini oke bapau telor asin pernah nyobain gak? gak ada oke coba sama sekali belum pernah nyobain bapau telor asin? belum bapau telor manis? emang ada bapau telor asem? oke ya ga dimakannya pake ini bawahnya iya lebih enak ntar kertas buahnya si Anissa udah bohong muka bohong deh dibuka dong nah dulu itu di daging tuh gak gini warnanya iya kan ya ini orange ini orange oke makan ya 3,2,1 wah mas ini biasanya kalo bapau-bapau gini beli bapau yang ada dalamannya cuma di tengah doang kan ini sampe pinggir-pinggirannya juga loh berarti banyak karena telor asinnya tuh padat banget ya ini telor asin tapi manis bapau tuh enak kalo gak kacang hijau kalo asin menurut gua kalo Anissa suka bapau beli dimana biar ngobrol biar ngobrol tapi gak tanggu soalnya tadi bilangnya di... di di Ampera yuk lanjut yuk lanjut yuk lanjut yuk lanjut yuk lanjut yuk ada aksa gitu jadi lebih banyak yang harus dipikirin nah tapi untungnya kan deket ya mereka ya dalam artian satu rumah gitu jadi kita tiap hari bisa ngecek kira-kira apa yang dibutuhin sama ngelindung ini kayak gimana jadi itu yang menurut gua beda banget kalo lu jaman pacaran yang... yang lu lindungi tuh sebenernya apa? apa kesehatan atau... kayaknya... mental dia deh bang biar dia terus punya pacar kayak gua kenapa jadi mental health ini kan biar dia gak terlalu sering ngambek itu harus gua cara caranya gua gak melakukan sesuatu kesalahan oh... bercanda lu banyak salah iya kadangnya kalo bercanda-bercanda gak lucu aduh maaf 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 gitu lu bercanda gak lucu aja dia marah tuh? engga misalkan misalkan kayak gitu gua bisa minta maaf tapi dari tadi kan yang diomongin gua ya gua emang sebagai kepala keluarga kan ya pasti harus ngelindungin keluarga juga Anissa dong iya sebagai ibu keluarga Anissa melindungi anak kayak gimana? proteksinya apa? selalu ada buat anak-anakku 24 jam karena kan maksud tuh memproteksikan gak harus nunggu sakit segala macem kan oh betul justru mencegah lebih baik iya jadi apa ada? mau obati mau obati ga nemu gua maaf ya cuma 2 detik soalnya eh udah yuk nah ini tadi udah ya kita cobain makanannya semuanya udah udah bang mantep bang tapi masih ada satu lagi yang belum kita cobain apa itu bang karena tadi kan si Reza bilang makannya mau semuanya disini terus gua bilang karena gua mau ganti oli enggak kita harus keluar makan di mobil karena kan udah jarang juga jalan-jalan pake mobil kan mobil udah diganti olinya pake castrol magnatek yang gak mungkin dong kita gak gaspol keren eh banget ya kalian ini ayo mari kita langsung nyobain makanan naik mobil ih mantap let's go oke mari kita jalan-jalan gimana pak tarikannya sekarang pak wah tarikan jadi lebih enteng sih pak luar biasa mantep banget mari langsung oke kita sudah sampai di Dijans ya ini di parkirannya karena kan lagi pandemi ya iya banget iya banget jadi ini tempat salah satu tempat makan walaupun kayaknya gak pernah masuk vlog ya itu cuma IG story-IG story doang kalau misalnya kesini pernah pernah ya tapi sama gua juga tapi sama gua juga kalau gak salah ya iya dulu nah ini paling enak eee butternya ditaruh sini ini adalah aduh enak banget nah ini enak banget jadi kalau misalnya buka dulu pak oh iya 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 buka dulu itu kayak subjero kayak gitu jadi ada dua proper chest enak yang pernah gua rasain yang pertama itu ada di Bogor di cafe daun yang kedua disini sisanya menurut gua masih biasa aja yuk tiga dua satu yang mantep ini yang ditunggu-tunggu saya butter lu banyak banget yang mantep bang makanan belanda makanan belanda makanan belanda makanan belanda enak lu? kanisa happy happy kayak alea dong makan buffer chest sambil ngopi kalau gue dulu gua suka gua tuh kenapa ya setiap kali gue makan ke restoran yang sering gue datengin itu duduknya pasti sama lo gitu gak? mesti di tempat duduk yang sama nyadar gak sih kalau misalnya kita pengen ke restoran nih misalnya gue duduknya di tempat A gitu setiap datang di A terus mau berapa kali dateng yang lain kosong apa segala macem gua pasti duduknya disitu Liberica tuh duduk di depan paling luar iya luar, depan sampe bambanya apal tuh nah kalo di Dijan sini gua paling suka begitu masuk belok kiri belok kiri yang kedua terus gua keluar jendela emang cari kerjaan aja ada kerjaan oke itu tadi adalah 5 makanan selama gua Anissa dan pacaran moga-moga berakhir ya pandeminya ya iya amin jadi kita bisa makannya di dalam bisa jalan-jalan lagi gitu kan kenapa ya kok kenapa lu bener dong bener dong emang gak kangen keluar negeri kangen banget kangen banget iya kangen kan udah rayus udah bikin pasport ya tapi yang penting kan sebelum bisa pergi kemana-mana lagi yang penting mobil udah dirawat dulu iya kan mobil dirawat dengan baik kebetulan kalo gua kan pakenya oli castrol magnetek pake teknologi yang dual lock tadi ya kan jadi pasti aman gak rewel dibawa jalan jauh meskipun selama pandemi juga jarang dinyalain nah gua ingetin lagi nih buat lu nindu dual lock itu kan teknologinya ngasih perlindungan non-stop buat mesin kan nah itu kan gabungan antara molekul baru molekul pintar langsung melekat ke mesin saat baru dinyalakan bahkan pada saat keadaan mati nah buat kalian yang punya mobil dan selama pandemi ini imaging aja di depan rumah perhatiin terus cintai mobil karena itu kendaraan yang menjaga kita saat di luar kasih yang terbaik untuk perawatannya karena car love matters buat yang mau tau gimana cara mencintai dan merawat mobil yang benar cek instagramnya aja at kastro cars id ya disini nih untuk dapetin berbagai macam informasi kalo lu ndu kalo kita sih 55 nya kita suka ada 5 ya apa 6 ya 5 kalau lu yang mana paling lu suka lu akan mengajak pacar lu ini kemana nih Koko Koko yang Koko Ichabana yang kari-kari Jepang iya buat sebulan sekali kalo dapet job gede udah ngajakin cewe lo ke Koko ya Ichabana ya Ichabana abis itu mau ke Matna kan yang kedua nih kan ada 5 tuh baru ini kenapa? tapi gue kaya lebih pertama kayak ini dulu bang karena udah pernah masuk kalo gue biasanya gitu jadi anak yang ngajaknya ya iya ngajaknya tau sistem juga kalo ga malu-malu tuh apa gimana? iya gue ga pernah ngajak cewe ke restoran yang ga pernah gue masukin gitu baru yang ketiga itu lo suka ikan dori ah iya ikan dori Vicenco Vicenco iya Vicenco kalo gue ya semuanya pasti mau kita kesana asalkan mobilnya pake kastrol makna iya ga? luar biasa ya? luar biasa lo bang iya udah ya makasih semua ya dadah